Mengenai dinamika yang terjadi tadi malam Selasa 3 September 2024 di acara Rakyat Bersuaranya Bang Aiman di iNews TV antara saya, Sylvester Matutina, dan Saudara Roki Gerung itu adalah bentuk sok terapi saya kepada Saudara Roki Gerung yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan, dan memakai semua orang di Republik ini termasuk para senior, para akademisi, para pakar dan juga kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tolol dan bangsat selama ini orang-orang tidak pernah membalas hanya mendiamkan saja tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau Saudara kita dan orang tua kita dihina segitu rendahnya oleh Saudara Roki Gerung apakah kita bisa terima? kalau saya sebagai orang Indonesia Timur lebih baik saya mati daripada dihina dan direndahkan seperti itu saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang itu kenapa Anda begitu apapun dengan Pak Jokowi sudah kaya lebih dari keluarga ya? ya, selain menganggap Pak Jokowi adalah keluarga memang kita berpikiran bahwa Pak Jokowi adalah orang yang dikirim Tuhan untuk memperbaiki dan memajukan bangsa kita dan mempunyai hati buat rakyat paling penting itu mempunyai hati buat rakyat itu yang paling penting makanya kami selalu setia dan mendukung Pak Jokowi sejak video perdebatan penasnya dengan Roki Gerung viral di media sosial nama Silvester Matutina terus menjadi sorotan publik bahkan, warganet membagikan rekam jejak Silvester yang pernah mendekam di jerudibesi beberapa tahun lalu warganet juga menyertakan beberapa dokumen terkait kasus Silvester sesuai dengan penyertaan bukti berkas yang diunggah makam agung ke publik nama Silvester Matutina tercatat sebagai mantan narapidana pada dokumen yang disertakan Silvester dinyatakan bersalah karena kasus tindak pidana mempitnah dan harus dihukum penjara selama 1 tahun 6 bulan Silvester dilaporkan ke polisi karena dugaan melanggar pidana pasal 16 Undang-Undang No.40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis Silvester menyebut Wakil Presiden Yusuf Kala sebagai akar penyebab kerusuhan di Bilgub DKI Jakarta 2017 silang lantaran, sengaja menggunakan isu sara dan rasial untuk memenangkan paslon tertentu Silvester diduga melakukan pencemaran nama baik dan fitnah kepada Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2017 Ketika itu, Silvester mengatakan bahwa masyarakat banyak yang miskin karena korupsi yang dilakukan oleh keluarga Yusuf Kala Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala Mari kita mundurkan Yusuf Kala, JK Karena JK yang Saudara-saudara menggunakan rasisme menggunakan isu sara untuk memenangkan Anis Sandi Betul? Betul! Dan untuk kepentingan Yusuf Kala 2019 dan untuk kepentingan korupsi keluarga Yusuf Kala Dari kasus yang pernah menimpannya tersebut Silvester semakin mendapat kritik pedas dari warga net di media sosial khususnya AIDS Warga net juga menyindir Silvester yang mengaku orang hukum tapi pernah dipenjara karena kasus hukum Pada perdebatan sengit yang nyaris adu jotos dengan Rocky Gerung dan Ciko PDIP tersebut Silvester menyerang Rocky dengan mengatakan bahwa dirinya orang hukum Rocky Gerung kemudian memberi argumen prihal filsafat hukum yang membuatnya semakin tersulut hingga mulai menyerang Rocky secara personal yang kamu bisa berikan saat ini enggak ada Rocky mana enggak ada Tak cuma itu, warga net juga rame-rame menyoroti ucapan Silvester yang membela Kaisang Pasalnya, masyarakat banyak yang mempertanyakan gaya hidup mewah serta dugaan gratifikasi jet pribadi anak presiden Jokowi tersebut Menurut Silvester, Kaisang adalah seorang pengusaha sehingga sangat wajar jika memiliki gaya hidup mewah dan menggunakan jet pribadi Silahkan aja kalau ada yang memang mau menyelidiki ya karena memang Mas Kaisang ini adalah juga seorang pengusaha dan ada temannya juga yang di private jet itu mereka memang pengusaha gitu jadi saya sendiri juga seorang pengusaha ya jadi saya pikir masyarakat banyak juga yang menggunakan private jet gitu jadi bukan suatu hal dosa yang besar ya orang menggunakan private jet Silvester yang merupakan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau Solmetiku memang dikenal sebagai relawan Presiden Jokowi Dodo yang cukup militan bahkan Silvester sampai didapuk menjadi Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran di Pilpres 2024 kemarin kedekatan Silvester dengan keluarga Jokowi juga pernah diungkapkan dalam podcastnya di Youtube Helmi Yahya ia mengungkapkan pembelaan terhadap keluarga Jokowi Silvester juga sempat bersaksi soal Jokowi dan keluarga yang tidak terindikasi memakai uang rakyat untuk kepentingan pribadi terlebih Silvester sebut bahwa Jokowi sengaja diutus oleh Tuhan untuk memperbaiki bangsa Indonesia dan mempunyai hati mempunyai hati buat rakyat itu yang paling penting makanya kami selalu setia dan mendukung Pak Jokowi dari dulu? dari dulu dan terlebih lagi beliau adalah Presiden dan juga anak-anaknya ini gak ada pernah terindikasi memakan uang APBN atau korupsi Anda bersaksi ya? ya bisa dipertanggungjawabkan? bisa dipertanggungjawabkan jadi kalau anak-anaknya jadi pengusaha itu jalan mereka sendiri ya? jalan mereka sendiri memang mereka juga punya talenta untuk menjadi seorang entrepreneur oke dan walaupun ya kalau kita berbisnis ada gagal, ada berhasil itu biasa Pak Silvester? biasa dalam bisnis kan ada up and down kan gak mucuk-mucuk gitu loh dari apa yang membuat Bang Silvester itu jatuh cinta dengan Pak Jokowi? karena kita menginginkan Indonesia yang lebih baik yang lebih bermartabat oke jadi memang senafas dan sevisi semisi dengan tujuan kami di solidaritas merah putih dan tujuan kami secara pribadi sebagai anak-anak merah putih makanya kita menjatuhkan oh ini orang baik orang benar yang kita harus dukung supaya beliau bisa memperbaiki bangsa ini dan sekarang dikonsisten ya? didukung, dibela ya ya